Ratusan juru parkir di Kota Madiun berebut paket sembako gratis dari Basnas Jawa Timur. Selain itu, mereka juga mendapatkan santunan uang tunai untuk lebaran dari Gubernur Jawa Timur, Khoifah Indar Parawansa, di halaman kantor Bakor Wil Madiun. Sebanyak 400 juru parkir yang berada di Kota Madiun pada Senin sore berebut pembagian sembako gratis dan santunan uang tunai lebaran dari Gubernur Jawa Timur, Khoifah Indar Parawansa, di halaman kantor Bakor Wil Madiun. Meskipun nama mereka telah terdata, namun ratusan juru parkir di Kota Madiun ini tak sabar dan tetap berebut paket sembako ke Panitia. Hal itu setelah pembagian secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur, Khoifah Indar Parawansa, selesai dilakukan. Hal ini dilakukan lantaran mereka khawatir tidak kebagian paket sembako gratis yang berisi beras, minyak goreng, mie instan, dan uang tunai sebesar 100 ribu rupiah. Bahkan tak jarang Panitia terpaksa meminta Jukir yang nekat berdesakan untuk mundur. Meski demikian imbawan tersebut tak diiraukan. Selah seorang juru parkir mengaku merasa senang mendapat sembako di kalak kondisi perekonomian yang sangat sulit seperti saat ini, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih untuk Ibu Khoifah Indar Parawansa, sangat membantu ya mas ya, apalagi di kondisi seperti ini yang serba mahal, serba naik, jadi dapat terbantu dengan adanya sembako dari GPN dan Ibu. Apa aja sembako ini, Ibu? Ini tadi ada mie, ada minyak goreng, ada beras, dan uang juga. Ada pembayar zakat yang disalurkan melalui Basnas, terutama Basnas Jawa Timur, agar mereka memastikan bahwa ini disalurkan pada mereka yang berhak. Basnas ini kan diaudit oleh BPK, jadi memang akuntabilitasnya harus dijaga. Saya rasa itulah, kawan-kawan, berbagi bahagia menjelang lebaran, saya rasa akan memberikan suasana kebaikan untuk kita semua. Bantuan sembako ini diberikan kepada 400 juru parkir di kota Madiun yang pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang, guna menghindari kerumunan. Chris Wanto, JTV, Madiun